Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pagi hari ini kita diberikan hari yang baru, nafas yang baru. Supaya kita semua boleh memuji memuliakan namanya melalui kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas, kita duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firmannya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kamu ucap syukur ya Tuhan untuk kebaikanmu. Satu hari lagi kau berikan kepada kami sebagai anugerah dan kemurahan dan kebaikanmu ya Bapak. Bapak, ajari kami ya Bapak makin hari makin serupa dengan engkau. Supaya kami boleh memiliki karakter yang serupa dengan engkau. Dan kami boleh menjadi hamba yang setia. Bapak, ajari kami ya Bapak jika kami harus melalui lembah kekelaman. Supaya kami selalu mengandalkan engkau. Dan kami diberikan damai, sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Hapus segala wajah yang muram, ganti dengan sukacita yang dari Bapak. Terima kasih Bapak, engkau sungguh baik dan dasyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa umum ucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah Muka Muram. Ayat Alkitab diambil dari Lukas 24 ayat 13 hingga 35. Kami bacakan Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu persakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Bapak. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang rasanya bisa kembali menyapa dan berjumpa dengan Bapak-Ibu melalui hikmat pagi hari ini. Nah, Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, pernah mengisahkan pengalamannya mengikuti sebuah latihan kepemimpinan di Singapura, sekitar tahun 1967. Hal yang menarik dan relevan baginya adalah setiap acara selalu dibuka dengan sebuah salam. Pemimpin acara berkata, Tuhan telah bangkit. Lalu hadirin menjawab, Sungguh, Ia telah bangkit. Makna simboli salam ini adalah bahwa setiap pekerjaan yang akan dilakukan diawali dengan menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang bangkit. Ia hadir dan berjalan dan bekerja bersama-sama dengan kita. Kita tidak lagi dibiarkan sendirian. Ini berarti kehadiran Yesus dalam hidup kita semestinya membawa perbedaan yang amat besar. Sayangnya tidak demikian. Tidak sedikit orang yang mengaku Kristen berjalan seolah-olah tanpa Kristus. Sebagaimana yang terjadi pada dua murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus bersama Yesus yang dicatat dalam Lukas 24 ayat 12 sampai dengan 35. Pada waktu itu mereka berjalan bersama-sama Yesus bercakap-cakap dengannya bahkan mempercakapkannya. Tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Muka mereka muram. Harapan mereka yang pernah menyala-nyala kini padam. Dikatakan dalam ayat yang ke-21 mereka telah menyalipkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Hati mereka memang berkobar-kobar ketika mendengarkan Yesus berbicara. Tetapi mata iman mereka belum terbuka. Ternyata kebangkitan dan kehadiran Yesus tidak membawa dampak sukacita apa-apa. Bukankah yang semacam itu sering menjadi pengalaman kita juga? Terlalu banyak orang Kristen yang mencintai, mengenal, dan mempercakapkan Yesus tetapi tidak ada sukacita. Hidup mereka dikuasai kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan belaka. Mata iman mereka menderita katarak rohani yang parah dan mereka hanya melihat dengan mata jasmani semata. Tidak heran mereka hidup serba mengeluh. Seperti Kleopas dan temannya, mereka berkata, Yesus yang bangkit masih merupakan cerita yang mereka dengar dari tangan kedua, belum pengalaman tangan pertama. Ini yang membuat banyak orang Kristen berwajah muram. Nah Bapak Ibu pertanyaannya, apakah kita termasuk orang Kristen yang berwajah muram? Semoga tidak. Untuk itu mari hidupi Tuhan dalam keseharian niscaya sukacita memancar dari wajah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar mendengar sedikit dari firman. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kembali merasakan bahwa Engkau benar-benar hadir dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar meyakini tapi kemudian mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat kembali ke kehidupan kita. Selamat berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengalami cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.